selamat datang kembali di channel alvan remake oke jadi di video kali ini saya akan sedikit melanjutkan video kemarin ini secara keseluruhan kalau kemarin kan saya bikinin tutorial yang sedikit demi sedikit video game ini game ini game ini game ini sesuai request kalian sekarang saya akan membuat tutorial yang langsung full mencangkup semua game ini saya baru tahu ini caranya ternyata gampang sekali di kasih tahu teman oke jadi tutorialnya itu apa kalian sudah tahu di judul kan cara mengatasi lag saat bermain game di game android jadi entah itu game CR, PUBG, Mobile Legends, Arena of Valor, Identify, eh kok malah game apa saja jadi anti lag ya yang kita gunakan itu bukan wifi tapi melainkan paket data jadi kita matikan dulu wikinya kita mengalami paket data oke caranya itu cukup simpel ya teman teman ya caranya itu cukup simpel saya kasih tahu video ini mungkin gak sampai 5 menit jadi jangan di skip kalau kalian skip kemungkinan nanti error ya karena kalian ketinggalan salah satu step jadi saya saranin kepada kalian semua tonton sampai full jangan di skip skip ya gitu aja oke langsung saja masuk ke tutorialnya langkah pertama yang harus sobat sobat lakukan adalah buka telepon seperti ini teman teman kemudian klik bintang paket bintang paket bintang paket bintang guys kalian tulis dulu ini saya kasih waktu 3 detik 1 2 3 oke setelah kalian tulis kalian tambahin bintang seperti ini maka akan muncul tampilan seperti ini guys jadi disini saya jelasin sedikit informasi telepon 1 ini untuk sim card 1 informasi telepon 2 ini untuk sim card 2 jadi kalian paham kan sim card 1 dan sim card 2 kan nah disini teman 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 informasi telepon 1 ya sim card 1 kalau informasi telepon 2 ya sim card 2 nah yang di bawah sendiri ini ini wifi informasi ini sudah saya bikin tutorial kemarin bagi kalian pengguna wifi mungkin sudah 1 atau 2 bulan yang lalu itu saya sudah buat tutorialnya cara mempercepat wifi dengan menggunakan tutorial seperti ini kalian tinggal simak aja oke disini kita akan menggunakan sim card sim card saya kebetulan ada di sim card 1 jadi saya masuk ke informasi telepon 1 nah disini tampilan awalnya gak usah bingung gak usah diarahin ke bawah cukup di bagian ini aja ya nah di bagian ini kalian cukup ganti ke lte only kalian cari lte only kenapa ke lte only jadi kita hanya mengambil jaringan yang 4G doang guys kita ambil 4G super doang jadi gak ambil 3G gak ambil 3G gak ambil 3G gak ambil 3G kita hanya ambil 4G doang jadi dijamin kecepatannya mantap jiwa kalau hp kalian sudah support sama 4G saya jamin ini tutorial work pakai hp kalian dan mungkin ada sedikit perbedaan saat kalian bermain game mantap kalau sudah kalian bisa jalankan uji ping untuk mencoba nah disini ping hostname ipv4 ini sudah pas kalau sudah pas berarti sudah berhasil ya nah kalau ipv6 nya file ini gak apa-apa guys ini relatif emang begini ya defaultnya ya nah kalau sudah begini kalian tinggal main aja game apa yang kalian mainin dijamin lag nya sedikit berkurang saya gak jamin benar benar gak lag gitu enggak soalnya 4G kan juga ada kekurangannya kan ya itu aja tutorial kali ini cukup simple simple tapi bermanfaat mantap oke itu aja tutorial kali ini bye yuhuuu sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.